Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa setia poskota TV Apa kabarnya anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik Kembali bertemu dengan saya Tria Sabrimita dalam headline news harian poskota Edisi Senin 1 November 2021 Kita awali dengan berita yang pertama Pemprov DKI Jakarta akan memperlakukan kebijakan wajib uji emisi bagi kendaraan roda 2 Bagi yang melanggar maka siap-siap untuk ditilang Penerapan tilang bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi mulai berlaku tanggal 13 November mendatang Tidak hanya menyasar kendaraan roda 4, melainkan juga kendaraan roda 2 atau motor sesuai dengan aturan yang berlaku Kebijakan itu bertujuan untuk menekan gas karbon atau emisi dari kendaraan bermotor Yang merupakan sumber utama polusi udara di ibu kota Namun sejumlah warga justru ketar-ketir terlebih jika tes uji emisi harus dikenakan biaya Menanggapi hal itu, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menyiapkan sejumlah lokasi uji emisi Seperti bengkel dan juga kiosk melalui aplikasi e-uji emisi dan juga kantor Dinas LH di Cilincing, Jakarta Timur Selain itu, pemirsa humas Dinas LH DKI Jakarta, Yoga Ihwan mengatakan bahwa pihaknya menyediakan uji emisi gratis Untuk kendaraan roda 2 di halaman kantor Dinas LH DKI di Cilincing, Jakarta Timur pada hari Selasa dan juga Kamis Jadi bagi warga yang ingin uji emisi gratis, jangan sampai kelewatan Beralih ke berita kriminal, sepasang suami istri membawa 2 balita menggunakan sepeda motor nekat mencuri tabung gas 3 kg milik pedagang sebelah Aksi pencurian itu terekam kamera CCTV hingga viral di media sosial Diketahui peristiwa terjadi di keramat ujung depan sekolah PKS Dekuitang, Jakarta Pusat Kronologi kejadian bermula saat penjual seblak, Radiani sedang mencuci piring di belakang warungnya Kemudian pelaku datang menggunakan sepeda motor sambil membawa anak Tak berselang lama, perempuan yang merupakan sang istri turun dari motor untuk mencabut selang gas 3 kg Lantas mengambil tabungnya sambil memantau keadaan sekitar Sementara selang suami dan juga anaknya masih berada di atas motor Menurut keterangan korban, para pelaku sempat melintas di depan warung kemudian memutar balik hingga melancarkan aksinya Selanjutnya pemirsa, kepala desa kepandean nekat menggunakan dana desa Untuk menikahi dua janda sekaligus Rekening kas desa yang semula dipegang bendahara berpindah tangan ke kepala desa kepandean berinisial YS Dana desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat justru digunakan YS demi kepentingan pribadi Seperti mengadakan proyek tiktif sampai menikah lagi dengan dua wanita Dari hasil pemeriksaan tim penyidik tipikor Polres Serang, YS diduga melakukan korupsi dana desa dengan cara tidak menyalurkan sesuai spesifikasi Bahkan ada juga proyek fiktif yang mengakibatkan kerugian negara sebesar lebih dari 500 juta rupiah Modusnya ialah dengan memerintahkan bendahara untuk menarik dana yang ada di rekening desa Kemudian mempergunakan dana tersebut untuk bersenang-senang dan juga biaya menikahi dua wanita idamannya berstatut janda Namun saat ini kedua istri mudanya telah diceraikan karena ia tak sanggup lagi memberikan nafkah Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam headline news harian poskota edisi Senin 1 November 2021 Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya bisa langsung kunjungi website kami Hanya di www.poskota.co.id Saya Tria Zabri Mita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas tetap patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum